Pernah gak sih kalian melihat konvoy kendaraan mewah di jalanan? Entah itu konvoy mobil mewah atau konvoy motor gede dan biasanya dikawal oleh iringan four rider. Asal kalian tahu, kendaraan mewah tersebut harganya miliaran rupiah. Namun di sisi lain, kita juga pasti pernah menjumpai kondisi masyarakat yang hidupnya sangat memprihatinkan. Jangankan untuk membeli kendaraan, untuk hidup saja atau mencari makan, susahnya minta ampun. Nah, kondisi kontradiktif inilah yang dinamakan dengan ketimpangan sosial. Ketimpangan merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang sering kita jumpai di sekitar kita. Satu kelompok masyarakat hidup dengan bergeliman kemewahan. Sedangkan di sisi lain, masyarakat miskin yang berjuang untuk hidup layak. Halo sahabat rumah belajar, jumpa lagi bersama Pak Fah. Kali ini kita akan mempelajari materi ketimpangan sosial. Apa sih ketimpangan sosial itu? Apa saja bentuknya? Lalu, apa faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial? Dan bagaimana solusinya? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketimpangan diartikan sebagai ketidakseimbangan, perbedaan, jurang pemisah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Robert Chambers, ketimpangan sosial adalah kejala yang timbul di dalam masyarakat karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial dan yang lainnya di antara masyarakat yang hidup di wilayah tertentu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ketimpangan sosial merupakan perbedaan-perbedaan dalam pemasukan, sumber daya, kekuasaan, dan status di dalam masyarakat. Ketimpangan merupakan dampak konkret pembangunan dan perubahan sosial. Pembangunan yang lebih memfokuskan pada aspek ekonomi dan mengesampingkan aspek sosial. Sebagai permasalahan sosial, ketimpangan terjadi tidak hanya pada negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga terjadi pada negara maju. Hal ini berdasarkan hasil pengukuran tingkat ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara yang disebut dengan koefisien gini. Semakin besar nilai koefisien gini, maka semakin besar pula ketimpangan pendapatan rumah tangga suatu negara. Berdasarkan data Bank Dunia, 10% orang terkaya Indonesia mampu menguasai 77% dari total kekayaan Indonesia. Data dari Manajemen Investasi Global Credit Suisse di tahun 2014 juga menyebutkan 1% kelompok terkaya Indonesia menguasai 50,3% dari total aset uang dan properti di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia pun tidak luput dari masalah ketimpangan sosial. Bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia seperti ketimpangan antara desa dan kota, ketimpangan kualitas sumber daya manusia, ketimpangan akses pendidikan, dan ketimpangan distribusi ekonomi. Nah, setelah kita memahami apa itu ketimpangan sosial, selanjutnya kita akan mempelajari apa saja sih faktor penyebab ketimpangan sosial itu? Setidaknya terdapat dua faktor penyebab ketimpangan sosial, yaitu faktor struktural dan faktor kultural. Ketimpangan faktor struktural berkaitan erat dengan tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat. Sedangkan ketimpangan sosial yang disebabkan oleh faktor kultural merupakan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai yang dianud oleh masyarakat. Oleh karena itu, faktor budaya sangat penting dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai produktif dalam mengatasi ketimpangan. Ketimpangan sosial merupakan sebuah permasalahan yang kompleks, yang dapat berdampak negatif pada masyarakat luas. Dampak ketimpangan sosial dapat berupa munculnya kemiskinan, kriminalitas, dan dekadensi moral. Untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial, diperlukan upaya berbagai kalangan, baik pemerintah, sektor swasta, dan partisipasi masyarakat. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial, seperti peningkatan kualitas penduduk. Kita sangat paham bahwa masyarakat Indonesia itu kompleks dan plural. Hal tersebut ternyata bisa menjadi faktor yang menibulkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, sangat penting adanya sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas dapat dilakukan melalui berbagai usaha, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, baik kualitas tenaga medis maupun pelayanan kesehatan, dan melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat. Selanjutnya adalah mobilitas geografis. Mobilitas merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah kepadatan penduduk di suatu daerah. Pemberatan penduduk juga harus diikuti dengan adanya pembangunan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi jumlah penduduk yang terlalu padat, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah ketimpangan sosial. Berikutnya adalah menciptakan peluang kerja. Saat ini, Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara berkembang dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Jika tidak diimbangi dengan jumlah lapan pekerjaan yang tersedia, maka akan terjadi banyak pengangguran. Selanjutnya adalah optimalisasi peran ziz, zakat, infak, dan sodako. Masyarakat yang memiliki kecukupan ekonomi dapat menyantuni masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya ketimpangan sosial di masyarakat. Sedangkan untuk infak dan sodako dapat menjadi instrumen yang mendorong partisipasi masyarakat dalam memenuhi kepentingan publik. Seperti pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan konsumsi, dan lain sebagainya. Baik, sahabat rumah belajar, demikian pembelajaran sosiologi kali ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kalian semakin memahami masalah ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat.